Siap, kuman-kumanin, saya kobas, raja IT, penguasa dunia IT. Katanya gitu, tapi memang benar kuman-kumanin. Jadi, saya mengucapkan terima kasih kepada kuman-kumanin semua yang sudah subscribe YouTube saya. Semoga channel saya ini bisa sebagai sarana untuk menambah ilmu, sharing, terkait tentang bisnis, dan apapun itu, saya mengucapkan terima kasih. Jadi, saya ingin memberikan challenge, tapi challenge kepada saya dari kuman-kumanin. Jadi, kalau saya mencapai 10 ribu subscriber, silakan kuman-kumanin komen ke saya challenge apa yang harus saya lakukan. Dan challenge yang saya pilih akan mendapatkan hadiah dari saya, hadiah apapun nanti saya akan pikirkan. Yang pasti hadiahnya bermanfaat buat kalian semua. Oke, jadi kemarin saya sudah bikin satu video untuk konten-konten yang akan saya buat dengan menggunakan interaksi dari kuman-kumanin semuanya memberikan masukan kepada saya. Oke, ini kita menggunakan Samsung Fold. Kita masuk, dan kita masuk ke Samsung Flip, kuman-kumanin. Ya kan, disini kita langsung kontak, ini ya. Nah, bisa hilang. Otomatis langsung tersambung antara Samsung. Ini salah satu kecanggihan dari Samsung Kuman-kumanin. Oke, kita lanjut lagi ke channel saya, disini. Kita masuk ke kuman-kumanin. Yang disini, disini sudah terkumpul banyak sekali komen buat saya. Jadi, semuanya ada beberapa yang sudah saya pilih dari tim saya. Sudah saya pilih. Dan disini banyak sekali terima kasih sudah komen. Pertanyaannya ada yang gabungan, jadi akan saya buat konten. Jadi, beberapa orang yang keinginannya sama, saya akan bikin konten. Dan semua pemenang konten itu akan mendapatkan satu buku yang muda yang kaya. Dan satu buah komik Ayo World. Dan lima buah masker. Ya kan? Itu akan saya umumkan nanti apabila konten itu sudah naik. Maka orang-orang yang memberikan masukan itu akan saya tulis di deskripsinya. Yang saya yang tidak masuk ke pembentuan konten seperti apa? Akan mendapatkan satu buku saya. Jadi, akan saya masukin disini. Ini pertanyaannya. Kita mulai ke kuman-kumanin ya. Jadi, saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Saya akan gabungkan. Dari semuanya. Banyak banget kuman-kumanin. Jadi, disini kita sudah pilih-pilih dari tim panitia. Jadi, pertanyaan pertama yang akan saya jawab adalah dari Reza Iskandar. Jadi, Reza Iskandar itu menanyakan disini. Ya, bisa lihat ya. Seberapa besar peran kita sebagai bos atau atasan untuk mengarahkan atau bahkan sampai interupsi pekerjaan di bawahan kita. Sedangkan bawahan kita itu adalah orang profesional yang kita pilih untuk bertanggung jawab untuk pekerjaan ini. Nah, jadi itu yang menghasilkan saya juga pelajari, teman-temanin. Tapi sekarang, dengan adanya pengembangan bisnis di saya, saya merikut ada CTO, ada beberapa CTO, chiefs, operasional juga, ada GM-GM juga, dan juga ada asisten. Jadi, saya percayakan semuanya itu terhadap GM-GM dan juga level direktur. Jadi, saya hanya mengontrol mereka-mereka untuk menyampaikan, untuk mengekskusi apa yang ada di ID saya. Jadi, saya jarang sekali untuk melihat ke bawah lagi. Kalau zaman dulu, waktu saya mulai usaha, saya selalu incas sampai bawah. Tapi sekarang, saya hanya mengontrol orang-orang yang ada di level atas, yaitu CTO, CFO, dan operasional, serta GM-GM. Oke, itu yang jawaban dari saya. Jadi, kita tidak perlu lagi mengontrol ke bawah, karena susunan organisasinya sudah berkembang dengan baik, dan kita taruh orang-orang kepercayaan kita di level atas. Jadi, biarlah kasih kesempatan mereka untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan organisasinya menjadi suatu divisi yang baik. Itu jawaban dari saya. Dan jawaban kedua, kita lanjut lagi, itu dari Nana Zaa. Nana Zaa itu menanyakan, saya menanyakan bagaimana caranya untuk memperluas bisnis dengan hanya mengandalkan sosmed. Kalau kita belum punya modal, salah satunya adalah dengan branding melalui sosmed. Nah, sosmed yang paling bagus saat ini adalah IG. Mau tidak mau, kalau kita memulai bisnis, yaitu dengan IG. Apalagi kalau modal kita terbatas, kita buat satu IG, dua menit, lima menit sudah jadi. Kita branding, cari nama yang simple. Kita mulai upload produk-produk kita, ya kan, kita bisa menggunakan jasa endorse gratis. Kita berteman dengan teman-teman reseller. Yang penting kalau bisa diusahakan, follower harus lebih banyak dari following, teman-teman ini. Supaya image-nya itu bagus. Yaitu dengan pelan-pelan, kita dengan upload quote yang bagus, itu branding pelan-pelan akan membuat IG kita hidup. Nah, itu caranya kalau kita dengan modal terbatas. Kita bisa menggunakan jasa endorse gratis. Ataupun teman-teman kita, kita bisa bagi giveaway-giveaway yang menurut saya gratis yang kalian punya. Oke, itu jawaban dari saya. Lanjut lagi, teman-teman din, yaitu dari MC Harunisa. Jadi semua yang saya jawab pertanyaannya mendapatkan satu buku saya. Oke, nanti tim Panitia akan mengontak dan akan menginformasikan kepada Anda. Dari idip bisnis rumahan modal minimal di kondisi new normal ini seperti apa? Ya tadi saya bilang, yang lagi musim adalah jualan secara online. All new normal semuanya adalah tentang online. Kalau nggak punya modal gimana? Jadilah reseller. Cari produk-produk orang yang membutuhkan reseller. Ya kok? Kalau perlu kita bantu dia, diskusi dengan dia, eh kita bantu jualan dong. Saya komisian dulu aja. Sampai kalian bisa mengumpulkan komisi kalian untuk modal kalian. Ya. Yang lagi berkembang apa? Makanan. Sekarang makanan juga online. Ya kan? Frozen food. Kita bisa jadi resellernya. Kalau kita punya tadi di pertanyaan sebelumnya, kalau kita punya IG yang mumpuni, yang followernya banyak, itu menjadi modal utama kita menjadi reseller tanpa perlu mengeluarkan modal. Jadi it's all about online. New normal adalah about online. Semuanya harus online. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari My Johnry. Dari My Johnry ya. My Johnry salah satu yang menghadang seseorang untuk sukses adalah setiap langkah awal memulai suatu usaha ini. Yang saya perlukan semangat dari Bapak Ketua. Jelas. Yang penting dari awal adalah niat dulu. Niat untuk menjadi pengusaha. Ya atau setelah niat itu kita coba. Karena perjalanan sejauh apapun itu dimulai dari langkah pertama. Itu dari konfusius, teman-teman. Kemudian, ya kan? Jadi kita kalau udah mau niat, kita langkah, jangan pernah kata ada mundur. Ya kan? Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Makanya sebelum gagal, cari usaha yang benar-benar kalian cintai. Kalian benar-benar ahli. Kalian memang benar-benar jago. Ya, itu ya. Kemudian, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Yuliana Liti 28. Kasih saran dan solusi, Pak. Bagaimana cara bersaing dalam lingkungan yang banyak pebisnisnya? Misalnya dalam satu kampung itu 60% orang berbisnis susah. Bagaimana cara membangun kepercayaan orang-orang tetap produksi, jasa kita jual, sukses terus, Pak Bas. Oke. Itu yang saya selalu bilang bahwa itu adalah Red Ocean. Seperti saya, pemain IT ini Red Ocean, teman-teman. Banyak sekali pemain IT-IT lainnya yang lebih besar dari saya, ataupun lebih jago pada waktu saya mulai usaha, itu banyak lagi kompetitor. Nah, kita bisa lihat, justru dengan semakin banyaknya kompetitor, itu adalah peluang. Nah, kalau kalian main Blue Ocean, itu mulai dari nol. Tapi kalau sudah Red Ocean, kita tinggal masuk ke dalam Red Ocean itu, kita buat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Itu yang dinamakan dengan ide atau gagasan. Kita harus bikin sesuatu punya kita itu beda dari yang lain. Kalau banting-bantingan harga, ya wajar. Kalau memang kalian dari awalnya ingin mencoba untuk dikenal, kalian harus fight dengan harga. Tapi tidak melulu dengan harga lebih murah. Bisa juga dengan pelayanan yang bagus. Terus, misalnya kalau kalian punya customer yang sering beli kalian, jangan lupa ulang tahun dia, setiap dia ulang tahun, kirim kuetar, ucapan selamat. Jadi banyak hal yang kita bisa buat untuk bersaing dengan kompetitor yang sama, biar yang sama. Kalian bisa lihat itu Roksi, berapa toko handphone. Tapi buktinya mereka semua survive. Yang kita perlu adalah keramahan dalam melayani customer, perhatian, disamping harga. Ya, paham ya? Itu jawaban saya ya. Jadi itu salah satu yang paling penting. Oke lanjut lagi, dari Chris Mitchell. Mana yang lebih dulu spiritual atau ilmu bisnis? Mana yang memiliki pengaruh lebih besar? Jadi kalau saya, kalau ngomong seperti ini, karena ilmu saya itu masih cetek. Saya lebih cocok untuk mempelajari dalam spiritual dulu, teman-teman. Karena spiritual itu salah satu yang kita punya di mana selalu orang bilang bahwa intuisi itu mengalahkan segalanya. Jadi banyak orang itu nggak lulus SD, nggak lulus SMP, kok sukses sih di bisnis? Karena spiritualnya tinggi. Ya, instingnya tinggi. Ya kan? Intuisinya tinggi. Untuk memencahkan masalah, tidak perlu lagi ilmu bisnis, tapi feeling, insting. Insting dapat dari mana? Jadi sering kita bertemu dengan orang lain. Bisa memperkuat kita dengan berdoa. Bisa memperkuat dengan cara meditasi. Hal-hal spiritual itu yang perlu kita kekuatkan terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu bisnis. Ya bisa lihatlah di mana-mana. Banyak pengusaha, pengumurat itu awalnya dari cuma nggak sekolah. Tapi dengan pengalaman-pengalaman dia, instingnya keluar, intuisi dia keluar. Itu lebih penting daripada ilmu bisnis. Oke lanjut lagi dari Master Ha'al. Cara mengatasi bagaimana agar kita merasa takut untuk mempelajari bisnis? Tidak ada. Tidak ada caranya. Balik lagi adalah niat. Kalau udah rasa takut, sudah tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau niat mengalahkan rasa takut, itu adalah kesuksesan. Karena niat plus mekanisme itu hasilnya 100. Tanpa niat, tidak akan ada mekanisme. Jangan dipikirkan mekanismenya. Tapi niatnya dulu mau jadi pengusaha, mau sukses, mau kaya, mau hebat. Mekanismenya itu urusan belakang kemudian-kemudian. Itu akan ada sendirinya. Oke lanjut lagi ya. Dari Muhammad Dimas K. Cara membuka bisnis kuliner yang baik dan konsistenku. Nah nanti nonton Youtube saya, saya mewawancarain salah satu pakar kuliner itu Valentino Ivan. Nah kalau urusan kuliner saya nggak paham. Tapi kalau urusan bisnisnya, SOP-nya itu saya kurang lebih paham. Oke kita siapin lagi. Nonton Youtube saya itu ya. Oke lanjut lagi dari Rina Nana15. Mengatasi kerugian saat berbisnis, saat baru pertama kali berbisnis, biasanya kerugian akan ada. Bagaimana menanganinya? Nah itu dia. Kalau dari awal kita bikin perusahaan udah salah, ya kan, itu udah pasti rugi terus. Ya kan, tapi kalau dengan sistem yang kita buat, kita udah persiapin dengan matang, ya kan, itu akan membuat bisnis kita akan lancar kemudian. Itu seperti itu dan apabila rugi di awal, tidak ada masalah. Pasti setiap usaha pasti ada untung, ada rugi. Tapi kita belajar perlahan untuk mempelajari sistem. Tapi kalau rugi-rugi-rugi terus, ya kan, itu sangat berbahaya. Itu mungkin bisnis itu tidak cocok untuk kemen-kemenin. Tapi kalau ruginya sekali, ya kita perbaikin. Jadi jangan pernah takut atas kerugian. Karena kerugian itu adalah sesuatu yang pasti pengusaha alami. Tinggal kita bagaimana mencoba untuk lepas dari kerugian tersebut. Oke ya, nanti itu akan dibahas di channel saya. Selanjutnya, bagaimana kita memulai bisnis, bagaimana kita setting perusahaan itu agar tidak rugi, cara-caranya seperti apa. Lanjut. dari Mycomark95. Apakah peluang itu harus dipitakan atau peluang yang sudah ada lalu kita beri inovasi agar berbeda dengan yang lain? Nah, itu ada dua hal. Kalau saya terus tanggaja mencontek. Kenapa? Memang saya bisnis dari Warnet. Waktu saya mulai usaha IT, itu saya melihat kompetitor-kompetitor saya itu sudah settlement. Jadi, saya pelajarin dia, semuanya, dan tinggal saya menambah nilai tambahnya. Kalau kita memulai dari sesuatu, dari nol, mendingan langsung aja ke Blue Ocean. Tapi kalau sudah Red Ocean, kita tinggal ambil sesuatu kelebihan dari kompetitor itu, kita ambil, terus kita pelajarin, dan kita kasih nilai tambah. Contoh, saya pernah punya kompetitor salah satu dulu pemain IT yang kuat. Dia punya satu S.O.D.O invoice. Jadi, waktu invoice datang ke saya, saya tidak merupakan satupun. Saya ambil, terus saya modif sesuai dengan keinginan saya. Tapi secara garis besar, secara itu sama semua, teman-teman ini. Waktu itu saya tanya istri saya, kenapa tidak membuat dari nol? Ngapain kita membuat dari nol? Dia pemain IT-nya top, sudah mulai dari tahun 92, kita saja mulai tahun 2008. Kita lebih baik meniru yang sudah bagus, tapi kasih nilai tambah. Jangan meniru 100%, tapi meniru 100% plus 100% tambahan ide kita, inisiatif kita, teman-teman ini. Oke, lanjut lagi ya. Dari Willy Maci ya, cara membagi waktu antara kerja kantoran dengan bisnis, biar bisa berjalan bersamaan, apakah bisa? Ya bisa. Seperti yang saya sebutkan ya, di tempat saya itu, saya selalu membuat sesuatu itu secara terjadwal rapi, teman-teman ini. Ini bisa dilihat ini. Kalau kita lihat, kita harus terjatuh rapi dari pagi, malam, siang, meeting pun juga sama. Kalau kita lihat meetingnya itu satu jam, jangan lebih dari satu jam. Karena kalau kamu meeting lebih dari satu jam, meeting-meeting selanjutnya akan telah terus keman-keman ini. Paham ya? Jadi, buatlah jadwal terencana setiap minggunya, dipecah-pecah setiap harinya. Ya kan? Supaya hidup kalian juga tertib. Nah, kalau sudah berkembang lebih maju, carilah sekretaris dan asisten untuk membantu kalian. Jangan pelit terhadap gaji. Kalau sudah maju ya. Tapi kalau masih baru-baru, buat jadwal yang lengkap seperti ini, teman-teman. Ini lengkap sekali. Oke, lanjut. Dari Reski 01. Cara bagaimana waktu untuk keluarga dan urus bisnis yang akeh, gimana kebas ya. Kalau saya terus tanggung aja, masih susah itu. Karena terkadang satu minggu, saya masih kerja, teman-teman. Ini masukan yang bagus buat saya, supaya saya lebih bisa membagi waktu untuk keluarga. Nah, ini kadang-kadang kalau pebisnis itu lupa segalanya. Pulang jam 1, pulang jam 2, pulang sampai pagi. Tapi saya punya komitmen bahwa hari minggu itu saya ingin fokuskan kepada keluarga. Jadi hari minggu itu saya sempat mencoba dan akan mencoba lagi, saya mematikan handphone. Jadi saya membuat satu gerakan adalah gerakan hari minggu tanpa gadget. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, boleh. Kita saling support bahwa minggu itu fokus untuk keluarga saja. Oke, lanjut lagi teman-teman ini ya. Dari Maulinda Dina. Konten kegiatan Pak Bosir waktu sendang bersama keluarga selama masa pandemi. Kalau bikin konten selama keluarga itu, nggak laku, nggak ada yang nonton, teman-teman. Kecuali ada yang support, saya mau. Saya bikin sama jalan-jalan saja, nggak ada yang nonton. Apalagi sama keluarga. Kecuali kamu nonton sendiri, ajak teman-teman nonton ya. Supaya sabur saya 10 ribu, saya bisa bikin challenge. Oke, lanjut lagi nih. Dua pertanyaan terakhir ya. Cara bangkit dari kebangkutan dan hutang yang menumpuk. Nggak ada caranya, kalau kalian menggunakan uang itu untuk konsumtif. Jadi kalau kalian menggunakan uang pada tempatnya, tidak akan pernah terjadi kebangkutan, tidak pernah terjadi hutang yang menumpuk. Kalau kita punya uang, belum saatnya kita punya Samsung Fold, jangan menghutang, beli Samsung Fold. Jadi intinya poinnya satu yang perlu kalian pahami adalah jangan menggunakan uang untuk kebutuhan konsumtif. Itu pertama. Yang kedua, jangan pernah kalau berusaha itu menggunakan uang kantor, uang perusahaan, gabung dengan uang pribadi. Jadi harus dipisahkan antara keuangan perusahaan dan keuangan pribadi. Kalau selamanya itu dua hal itu selalu dilanggar, saya yakin usaha Anda tidak akan pernah sukses. Ya, paham ya? Jadi gunakan uang sesuai kemampuan Anda. Oke, pertanyaan terakhir. Bokan konten tiap hari Pak Basuki konten kejahatan karyawan. Oke, nanti akan saya bikin satu konten. Itu Rocio ya, bukan Rocio ya. Tur, tur, tur di kantor saya. Saya akan tunjukin karyawan saya. Saya akan minta testimoni karyawan saya. Dan juga tur di gudang saya. Jadi itu semoga kemampuan-kemen ini terinspirasi oleh Raja Aiti. Kemampuan pasti mau dong lihat gudang saya seperti apa, barangnya apa aja. Terus karyawan saya, karyawan saya yang lama-lama, itu aduh, ada yang kerja di saya itu 20 tahun. Ada yang kerja 15 tahun. Dan rata-rata karyawan saya yang udah kerja di atas 3 tahun, itu kurang lebih udah ada 100 orang yang pernah saya keluar negeri sama umroh kembali kemenin. Nah, nanti kita cari testimoni dari mereka. Tapi kalau kemenin, bantu saya nonton Youtube saya sama subscribe Youtube saya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini mendapatkan satu buku dari saya, nanti Pak Ninti akan kontak. Dan please komen challenge apa yang perlu saya lakukan agar tercapai 10 ribu. Ya kan? Terus challenge yang memberikan ke saya, challenge apa? Nanti yang pemenang yang paling menang, saya bikin konten, itu mendapatkan hadiah spesial dari saya. Mungkin jaket limited dari saya, itu tinggi saya. Ya, jaket limited, limited like men, limited hanya 33 piece yang akan saya kasih ke kalian. Satunya untuk kalian, nomor spesial. Oke? Terima kasih sudah menonton Youtube saya. Semoga Youtube ini menginspirasi kalian sebagai pengusaha-pengusaha muda ataupun profesor polisi yang berbakat. Salam sukses dari Raja IT. Terima kasih sudah menonton!